memperkenalkan apa itu POS di Gang SMA ini. Hari ini akan ada tiga bigang yang dibahas yaitu ekonomi, kebumia, gang geografi oleh tiga pembicara yang berbega-bega. Untuk yang bertanya-tanya apa itu POS bisa langsung dimulai aja dari Kak Aldo di Bigang Ekonomi. Untuk Kak Aldo, waktu gantikan tiba-tiba disirahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini kita akan membahas POS di atas tiga bidang ada ekonomi, kebumian, geografi. Nah hari ini yang pertama dimulai itu dari ekonomi dulu ya. Nah sebenarnya apa sih ilmu ekonomi itu? Nah jadi ilmu ekonomi itu yang bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan kita yang tidak terbatas. Kita tahu kan ya kalau kita itu manusia itu ya kebutuhan kita tidak terbatas tapi kemampuan kita itu terbatas. Contohnya itu secara simpel. Misalnya kamu pengen belanja ke pasar. Terus uang kamu cuma 100 ribu, kamu harus memilih dua buku. Nah itu yang dikatakan sumber daya yang terbatas itu uang kamu. Sedangkan keinginan kamu kan tidak terbatas pengen beli dua buku. Nah terus kenapa sih kita belajar ilmu ekonomi? Nah karena tanpa kita sadari itu ilmu ekonomi itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi kita belum sadar gitu. Terus lanjut, ilmu ekonomi kan tadi kan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan keinginan yang tidak terbatas. Nah itu ada tiga, ilmu ekonomi mikroekonomi, makroekonomi, dan akutansi. Nah kalau mikroekonomi ini bagaimana memecahkan masalah ekonomi yang bersifat individu-individu dalam perekonomian. Contohnya apa ya konsumen, produsen, terus pemerintah. Nah yang dibahas itu tentang mereka mengalokasikan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan mereka. Contohnya kalau konsumen kan tujuannya itu memaksimumkan kepuasan. Nah kemudian kalau misalnya produsen itu contohnya mereka itu mau investasi gitu, membangun pabrik. Nah mereka harus menentukan budgetnya berapa, sekian-sekian gitu. Nah yang selanjutnya ada makroekonomi. Nah kalau makroekonomi itu kita membahas perekonomian suatu negara. Nah kalau tadi mikro itu gampangnya mikro itu kecil makro itu besar. Nah makro ini ekonomi yang suatu negara. Contohnya apa? Nah contohnya itu kalau suatu negara misalnya negara itu apa sih contohnya kebijakan fiskal makro saya terus pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita nonton berita gitu suka ada di bawah rupiah melemah kesekian persen menjadi 14.680. Nah kalau orang awam pun nggak tahu kan ya kenapa gitu. Terus apa penyebabnya, ngapa pemerintah itu pengen menjaga kestabilannya. Nah itu bakal dibahas di makroekonominya. Selanjutnya itu ada akutansi. Nah akutansi itu ya tentang pencatatan atau pengiktisaran transaksi suatu perusahaan gitu. Tujuannya apa kegiatan akutansi mencatat semua transaksi gitu. Nah tujuannya itu untuk memberikan laporan keuangan perusahaan. Terus kayak misalnya udah dibuat nih akutansi transaksi dicatat. Nah terus disajikan laporan keuangan. Nah itu ntar tujuan akhirnya itu untuk dianalisis. Apa yang mesti perusahaan lakukan untuk menjaga kesehatan perusahaan, keuangan perusahaan. Nah kemudian efek samping belajar ekonomi satu itu lulusan ekonomi sangat dibutuhkan di sektor pemerintahan sebagai analisis. Dan juga sebenernya nggak di sektor pemerintahan doang tapi juga sektor swasta gitu banyak. Misalnya itu ada investor relation associate. Itu kayak melakukan pendekatan gitu ke investor atau calon penanam modal. Jadi kita mewakili perusahaan gitu untuk negosiasi. Nah apalagi kan sekarang itu saham gitu ya. Saham, nah reksadana, literasi keuangan masyarakat ini udah meningkat gitu. Dulu kan saham itu apa sih? Pada nggak tahu. Sekarang HP juga udah bisa investasikan ya. Jadi banyak gitu. Nggak cuma ke sektor pemerintahan. Yang kedua itu bagi kamu yang suka melakukan observasi masalah sosial ekonomi dan meneliti perilaku individu. Cocok sekali dengan jurusan ini. Mengingat banyaknya lembaga penelitian yang membutuhkan jurusan ekonomi. Ya jadi kalau kamu suka observasi itu kamu bisa riset ekonomi gitu. Menemukan teori-teori baru gitu. Bisa aja kan kamu itu ntar mematahin teori yang ada gitu. Matahin teori siapa kan keren gitu. Kalau bisa matahin teori, buat teori yang baru. Nama kamu dijadiin teorinya. Kemudian yang ketiga itu salah satu lembaga bergensi yang banyak membutuhkan lulusan ekonomi itu Bank Indonesia. Nah ini banyak ya. Bank Indonesia itu contohnya itu yang pernah di Bank Indonesia itu Ibu Sri Mulyani. Dia itu lulusan FEB UI. Nah itu tuh kalau Bank Indonesia itu tujuannya itu mengatur JUB. Mengatur jumlah uang beredar. Nah jadi kamu itu kan bisa kerja gitu keren-keren kan. Mengatur keuangan satu negara. Bahkan dunia bisa di World Bank, International Monetary Fund. Bisa di ADB dan lain-lain. Nah kerjanya apa? Nah banyak ya bisa di sektor pemerintahan. Kamu masuk sektor pemerintahan. Bisa juga di sektor swasta. Contohnya nih orang-orangnya ada Tasya Kamila. Terus ada Bu Sri Mulyani. Terus ada Anies Baswedan. Kalau di sektor pemerintahan ya kamu jadi ISN. Bisa di Kementerian Keuangan. Di kalau kamu minat lulus SMA bisa masuk STAN. Bisa ambil biaya cukai atau pajak. Kalau swasta juga banyak. Misalnya kamu jadi analisis risiko perusahaan gitu. Terus analisis perpajakan perusahaan. Nah jadikan pajak perusahaan kan sekarang berkembang ya. Banyak perusahaan. Nah pajak yang diterapkan ke perusahaan itu namanya pajak perseroan. Nah itu kamu bisa jadi penganalisis perpajakan di suatu perusahaan gitu. Kemudian banyak lagi ya seperti terus juga kamu kalau punya modal gitu ya. Bisa juga bangun startup gitu. Bukan bekerja di perusahaan orang tapi menciptakan perusahaan gitu. Menciptakan lapangan kerja. Nah startup itu biasanya berasal dari keresahan-keresahan sendiri. Contohnya dulu Gojek itu awalnya kan karena nggak ada itu ya. Susah nyari ojek gitu. Bila dicari ojeknya nggak ada. Nah sekarang kan udah ya digenggaman gitu. Tinggal buka aplikasi sampai. Nah itu berawal dari keresahan-keresahan gitu. Jadi ya kalau kamu tadi berpikir kritik dan juga observasi. Kamu bisa tuh nyari keresahan apa yang ada di masyarakat. Misalnya sekarang ini ya orang suka liburan gitu. Terus suka pindah-pindah tempat gitu. Barang ribet ya kamu bisa aja buka startup gitu. Misalnya rumah berjalan kan. Nah ide-ide kayak gitu yang dibutuhkan gitu. Nah Gojek aja dulu kan berawal dari keresahan. Sekarang itu dia udah jadi Dekakon pertama di Indonesia. Yaitu Dekakon itu perusahaan yang kapitalisasi pasarnya itu lebih dari 1 miliar. Nah awalnya dari Islam kan ya memikirkan ide bisa buka suatu perusahaan besar gitu. Nah kemudian apa sih suka dukanya kalau kalian ikut Olimpiadi Ekonomi? Yang pertama itu kalian belajar ilmu yang nggak dapat di sekolah. Karena kan sekolah kita di pribadi Bandung kan IPA ya. Rumput IPA. Jadi ya belajar rumput IPS-nya cuma ada sejarah kan ya. Nah tapi kalian tuh bisa belajar ekonomi kalau kalian ikut ini. Bahkan yang materi yang dipelajari itu lebih dalam daripada anak-anak negeri atau swasta lain yang ada di jurusan IPS-nya. Nah kemudian nambah temen. Nah ini bakal kalian rasain kalau udah masuk ntar. Bakal banyak lomba universitas atau bahkan ya lembaga. Misalnya ada juga Olimpiadi APBN dari Kemenke, Ostopperpajakan dari STUN ada. Nah atau juga dari trios-trios itu kalian bakal nambah relasi gitu. Nambah temen. Ketemu temen yang satu bidang dengan ekonomi. Pokoknya bakal suku banget. Setelah kalian bakal rasain sendiri. Kemudian kalian itu bisa nge-hit lewat ilmu ekonomi. Nah ini kalau kalian jadi imba. Nah istilah imba artinya imbalans gitu kan ya. Terlalu jago. Nah kalian tuh bisa nge-hit ekonomi. Kalau lomba-lomba kemenang gitu kan ya. Dikenal. Nah pasti juga bakal banyak temen kan yang deket sama kalian kalau kalian jago. Nah kemudian apa sih yang dibutuhkan kalau kalian pengen masuk di tim Olimpiadi Ekonomi. Yang pertama itu kalian harus tahu niat kalian itu apa dari awal. Ikut Olimpiadi Ekonomi itu niatnya apa. Harus ditentuin. Terus usahakan niatnya itu bukan cuma jangka pendek ya. Saya pengen dapet pedal ya boleh aja sih itu bagus. Tapi jangan berhenti di situ niat kalian. Misalnya saya pengen adal terus lanjut internasional. Atau pengen jadi kementeri keuangan atau kuliah di sini di situ ya bagus. Jadi niatnya itu jangan cuma jangka pendek aja gitu. Pikirkan ke depannya. Nah kemudian kalian itu suka bernaral. Nah Ekonomi itu dia itu biasanya bisa dibolak-balik gitu soalnya. Misalnya kalian disajiin satu kurva. Nah itu tuh ntar soalnya itu bisa lebih dari lima. Dari satu kurva itu. Jadi banyak banget soal yang bisa dikasih dari satu kurva. Nah itu bakal seru banget sih kalau menurut aku. Kemudian kalian itu dibutuhkan untuk berpikir kritis dan juga rasional. Nah karena ekonomi ini ilmu sosial ya. Nah jadi kalian itu bukan cuma ada matematikanya ekonomi. Terus dihubungin dengan ilmu sosial. Jadi kalian harus bisa gitu. Kalian juga harus paham misalnya isu-isu terkini. Suka ada tuh di soal isu-isu terkini di ekonomi. Terus dihubungkan dengan teori ekonomi, cara mengatasinya. Contohnya kemarin itu di soal OFN ya. Kalau nggak salah OFN itu ada soal tentang ini. Indonesia kan lagi pandemi. Nah bagaimana kebijakan moneter dan fiskal untuk menangani pandemi. Itu ada. Jadi kalian itu berpikir menghubungkan suatu masalah yang ada sekarang dengan teori yang udah kalian pelajari. Jadi bukan cuma teori gitu nggak. Kemudian yang keempat merasa pasien sebagai, merasa ekonomi sebagai pasien. Nah ini penting banget. Biar kalian itu belajarnya nanti nggak kayak bosan gitu. Nggak kayak jenuh. Terus kayak nggak tahu arah. Jadi biar lebih semangat gitu. Jadi ilmu lebih mudah masuk itu kalau kalian itu menyukai bidang yang kalian pilih. Jadi usahakan kalian itu milih bidang yang yang merasa kalau kalian itu nyaman di situ gitu. Jangan dipaksain. Nah kemudian ingin mendalami ilmu ekonomi. Nah ini juga berkaitan dengan niat tadi ya. Kalian harus niatin. Bukan cuma pengen medal gitu kan. Terus berpikir ya cuma iklim ekonomi, cuma pengen medal. Habis itu yaudah ilmunya nggak kebuang gitu. Kalian juga harus niatin kalau ikut Olimpiade Ekonomi itu kalau masuk tim ekonomi itu ilmunya itu bisa disebarkan gitu. Kayak teman-teman keadik kelas atau ke siapa. Terus juga kalau bisa jangan dilupain gitu aja ilmunya. Kalau kalian misalnya udah lulus dari mana gitu. Kalian ya bisa salurkan lah ilmunya. Jangan sampai berhenti di situ. Kan sebagai ladang pahala juga. Nah udah mungkin segitu aja dari tim ekonomi. Semoga kalian tertarik masuk tim ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Kalago atas penjelasannya tentang bidang ekonomi di POS. Nah, kalau misalkan ada yang punya pertanyaan, bisa langsung drop di chatbox aja. Biar bisa ditanyain ke Kalago, membuka Kalago punya ga? Terima kasih. Oke, kalau misalkan emang ga ada, atau misalkan mau ditanya nanti, Sekarang... Sekarang... Sekarang bakalan pindut ke bidang kebumian, dan bakal dibawain sama Kak Arifah. Buat Kak Arifah boleh langsung dimulai aja. Sekarang bakalan perinatum Ayah. Sekarang bakalan pindut kebadahuan. Nah. Jadi, ya di pertanyaan. Terima kasih sudah. Kan bareng lupa atas penjelasan. Kan bareng lihat. Nya, tarih. Kan bareng ya, kisah? Kan bareng? Oke, jadi kenalin, nama aku Arifanur, aku dari kelas 11B, di sini aku dari tim kebumian. Jadi bidang kebumian itu apa sih? Bidang kebumian itu adalah bidang yang mempelajari tentang bumi dan alam semesta. Nah, di bidang kebumian ini kita pelajari tentang oseanografi, geologi, astronomi, dan meteorologi. Terus geologi itu kayak gimana? Nah, kita itu belajar geologi kayak struktur batuan, jenis batuan, lempeng bumi, struktur bumi, dan lain sebagainya. Ada juga salah satu contoh materi astronomi itu kita pelajari tentang yang ada di luar angkasa kayak planet, komet, dan yang lainnya. Nah, habis itu ada oseanografi. Nah, di sini itu kita pelajari tentang laut mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surut air laut, sanitas, dan lain sebagainya. Terus ada meteorologi tentang iklim, cuaca, bentuk awan. Terus ada, ini kalau misalnya kalian masuk ke kebumian, ada question number one, kok bentuk awan bisa beda-beda sih, dan apa yang mempengaruhinya? Kenapa bisa ada angin? Terus penyebab gempa dan bunuh-bunuh itu apa ya? Kira-kira kalau di bumi nggak ada bulan gimana ya? Kenapa sih laut warnanya biru-kehijauan? Kalau mau tahu jawaban dari di atas semua, kalian bisa gabung ke kebumian. Mungkin itu aja dari aku. Semoga kalian bisa masuk ke kebumian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Arifah. Nah, jadi kayak gitu ya, bikin kebumian itu. Kalau ada yang mau ngasih pertanyaan, bisa langsung diglub di chatbox juga. Atau kalau misalnya masih ada yang mau nanya tentang ekonomi tadi juga boleh. Langsung tawa aja di chatbox. Kalau memang masih belum ada pertanyaan juga, kita bisa beralih ke bidang selanjutnya. Dan sekaligus bidang yang terakhir, yaitu geografi. Bakal dibawain sama materi kita, yaitu Kak Taufik. Untuk Kak Taufik, bisa langsung dimulai aja. Baik, sebelumnya saya agak mohon maaf apabila nanti selama penyampaiannya ada kekurangan. Karena di sini agak ada gangguan sinyal dan saya juga mohon maaf kalau saya tidak bisa open game. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu bidang Olimpiade yang ada di Olimpiade SISD ini, yaitu bidang geografi. Nah, jadi di sini mungkin aku presentasinya agak santai aja ya. Kita jangan serius-serius banget. Jadi kita santai, biar kalian penerimaannya nanti juga mudah. Nah, dan juga aku mau infoin kalian bisa siap-siap browser karena di akhir sesi geografi nanti bakal ada bagi-bagi doorpress buat kalian. Kecuali untuk anggota tim POS ya. Jadi anggota tim POS nanti nggak boleh ikut. Jadi teruntuk buat adik-adik yang di luar anggota tim POS nanti silahkan ikut. Aku bakal bagi-bagi doorpress. Jadi ada kuis, jadi kalian siap-siapin browser kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita langsung aja mulai. Jadi untuk tahun ini geografi itu kita mengambil dan mengusung tema juga adalah geomind. Atau explore geo through your mind. Jadi kalian di sini bakal bisa buat explore geografi itu menggunakan pikiran dan juga bakat kalian masing-masing. Dan juga nanti kita akan bekerja sama. Nah, untuk explore pada presentasi kali ini, kita akan ditemani oleh tiga tokoh utama dari geomind. Yaitu ada Kak Nadeswari Tarisakirana, ada saya, Mohamad Tafikirawan, dan juga Kak Fikri Kibhari Harifah. Nah, mungkin sebelum kita mulai exploring tentang geo sendiri itu apa, mungkin kita bisa kenalan yang satu-satu. Kita mulai dari Kak Fikri, mungkin silahkan berkenalan Kak Fikri sambil tunjukkan kawan-kawan saya. Jadi biar kita tahu mana Kak Fikri ini. Halo semuanya, perkenalkan, aku Fikri dari kelas 11. Oke, selanjutnya ada Riana, silahkan Riana. Halo, aku Riana dari kelas 10C. Nah, dan saya sendiri yaitu Kak Mohamad Tafikirawan. Nah, jadi di geografi sendiri kita mengenal adanya basic skills, sama kayak bidang-bidang lainnya yang tentunya ada beberapa kemampuan kognitif dasar yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah skills mengenai cara kalian memandang dunia, jadi seluas apa kalian memandang dunia. Jadi di geografi itu kita nanti lingkupnya, kita nanti nggak hanya belajar tentang Indonesia, nggak hanya belajar tentang Asia, tapi kita nanti akan mengglobal. Kita nanti ikut arus globalisasi namun dengan menangkap dampak-dampak yang positifnya juga. Nah, tapi apakah memang Kak kalau belajar geografi itu harus luas itu? Enggak juga, karena sebenarnya geografi itu ada di setelah kalian ini. Sama-sama nih, kalian lagi bernafas kan? Nah, bernafas pun itu memakan salah satu unsur geografi. Apa? Yaitu tentang gas-gas yang ada di atmosfer. Sekarang nih suhunya, wah lagi panas, wah lagi keringetan nih. Kira-kira hubungan antara panas sama keringetan itu apa? Nanti kita bahas tentang di bidang fisika yang dicapai di geografi. Nah, selanjutnya adalah skills mengenai pemetaan. Nah, jadi salah satu mungkin yang kalian pikirin di geografi itu adalah peta. Wah, geografi itu pasti hubungannya sama peta, Google Map, globe, bumi, dan sebagainya. Dan nanti di sini kita juga akan belajar tentang peta. Karena dasar dari geografi sendiri adalah peta itu sendiri. Selanjutnya adalah graphicery skills, yaitu tentang skills kalian dalam membangun grafik, memahami tipe-tipe statistik dan pengolahan data yang sederhana. Jadi di sini kalian nanti juga bakal seron-seron sama data. Ya tentunya walaupun data itu ada hubungannya sama matematika, tapi nggak seserem banget gitu. Yang kita adalah membaca. Jadi di geografi itu kunci utamanya adalah kalian tuh mampu membaca ya. Itu mungkin kemampuan dasar ya. Jadi tapi yang aku maksud membaca di sini adalah kalian tuh dituntut buat lebih sering membaca. Aku nggak menuntut buat kalian tuh suka membaca banget, tapi kalian lebih sering untuk membaca. Karena orang yang sering membaca itu belum tentu suka membaca juga. Jadi di sini inti geografi itu sebenarnya buat kalian tuh yang suka membaca juga, juga buat kalian yang mau membaca. Jadi intinya mau dan juga lebih sering membaca. Selanjutnya, di sini tuh ada nih. Jadi geografi itu di sini nggak hanya mencakup aspek-aspek tentang pengetahuan umum. Jadi selain pandangan orang bahwa geografi itu isinya hanya peta, banyak orang yang menganggap geografi itu sebenarnya adalah pengetahuan umum. Tapi sebenarnya nggak. Jadi di geografi sendiri kita nanti akan mengenal yang namanya aspek fisik, aspek manusia, dan aspek gabungan, yaitu map dan knowledge. Nah, di sini nih ada aspek fisik. Jadi aspek fisik itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi aspek fisik itu aspek geografi yang ada hubungannya sama bumi kita sendiri. Jadi bumi kita tuh kita utak-utik. Kita nanti istilahnya kita kuil, ada dari lapisan atmosfernya. Gio mana nih? Terus hidrologinya bagaimana? Terus nanti hubungannya sama klimatik itu apa? Terus ada juga tentang sumber daya alam dan juga mengenai pertanian-pertanian. Yang mungkin kalian kalau jalan-jalan ke B1 lihat sawah. Nah, sawah pun itu juga termasuk salah satu aspek geografi juga. Selanjutnya adalah aspek manusia atau aspek sosial. Di sini kita nanti kenal yang namanya population, atau mungkin kita kenal sebagai demografi. Jadi kayak kalian nanti ngitungin penduduk, terus kalian nanti mengklasifikasikan penduduk berdasarkan kategorisasi ekonomi, kelas sosial, terus mungkin nanti berdasarkan umum, itu nanti kita belajarnya di geografi. Terus buat kalian yang suka gambar-gambar, terus mungkin suka gambar-gambar, atau suka ngancang-ngancang desain, ada kita nanti namanya city and planning. Jadi kalian nanti akan masuk ke suatu materi dasar sederhana mengenai urban engineering, atau perencanaan wilayah kota. Kalian nanti kayak gambar-gambar tentang wilayah kota, kalian nanti nyusun rencana gimana nih, buat kota yang menurut aku tuh bagus gitu loh. Terus ada culture and regional identity, jadi kalian juga akan belajar tentang kebudayaan. Dan tentunya kebudayaannya nggak ada budaya Indonesia dong, kita nanti akan belajar kebudayaan di seluruh dunia. Ada lagi, turisme, pariwisata. Mungkin sekarang tuh lagi pandemi ya, tapi di geografi tentunya kita nanti bisa dong jalan-jalan secara virtual, dan juga kita nanti bisa langsung nih mempelajari gimana sih cara membangun wisata yang baik dan memahami turisme. Maksudnya kita nanti memahami turis tuh gimana kemauannya. Selanjutnya ada economy and globalization. Nah, ekonomi yang tadi sempat disinggung di bagian pertama tadi, itu juga merupakan salah satu inti dari geografi. Nah, nanti kita mungkin akan jelasin di slide selanjutnya. Yang terakhir adalah development atau pembangunan. Pembangunan tuh sebenarnya nggak hanya mencakup tentang kita bangun infrastruktur nih. Jadi kayak seumpama kita fasilitas kesehatan tuh gimana ya? Terus apakah fasilitas kesehatan tuh merata? Apakah selama pandemi ini tuh untuk berbandingan kapasitas antara korban, dan juga yang lain-lain tuh juga nanti apakah seimbang dan setara? Itu kita akan bahas di pembangunan. Selanjutnya ada aspek teknik, yaitu aspek tentang pengetahuan umum. Yang pentingnya pengetahuan umum tuh luas banget ya. Nanti kita nanti mungkin akan mencakup tentang Asian Studies, African Studies, Europe Studies, American Studies, Australia Studies, dan mungkin nanti Polinesian. Terus ada juga PETA yang udah aku tulisin sebelumnya, jadi PETA tuh kita nanti bakal mungkin bisa buat PETA. Jadi output dari kita belajar PETA tuh yaitu kita bisa mengimplementasikan PETA dan juga buat PETA secara sederhana juga. Selanjutnya ada disaster and the management. Jadi nih, geografi tuh juga nggak hanya belajar tentang semua aspek fisik dan sosial, setelah teknik, tapi juga belajar tentang kebincanaan juga. Kayaknya saat ini lagi COVID-19. Kira-kira pendapat kita, pendapat ahli-ahli geografi tuh cara menangani bincana yang tepat atau gimana? Nah, nanti juga kita akan belajar di disaster and management di bidang geografi. Nah, salah satu hal unik di geografi adalah, kita kenal istilahnya adalah bridge of the knowledge, atau jembatan antar bidang. Jadi di geografi, kita nanti akan mencakup aspek sains dan aspek sosial. Nah, di aspek sains, kita nanti akan mengenal astronomi. Hubungannya apa dengan astronomi? Yaitu kita nanti kenal hubungan astronomi tuh sama bumi kita tuh apa. Seumpama nggak ada matahari tuh, nanti bumi kita tuh gimana. Nggak ada bulan tuh, bumi kita gimana. Selanjutnya ada aspek kimia, dan juga aspek biologi, biologi yang nanti bergabung menjadi satu bidang yang kita kenal sebagai bio-bio kimia, bio-bio kemistri. Jadi kita nanti belajar tentang ekosistem, terus hewan tuh makanannya gimana? Kira-kira aliran energi dalam suatu ekosistem tuh gimana? Terus seumpama nih, kita taram kelapa di Antartika. Yang terjadi tuh bakal apa? Apakah kelapanya bakal mati, atau kelapanya tuh bakal tumbuh, namun dalam jumlahnya sedikit, kita nanti akan memperlajari bersama dengan kimia dan juga biologi. Ada juga fisika. Kita nanti di fisika, mungkin yang udah kenal, yang udah di sini ada anak Olim Ipah, kita juga kenal di fisika. Nanti di geografi kita belajar tentang scattering, atau pembiasan. Kita juga akan belajar tentang hamburan. Terus kita belajar nanti juga tentang cahaya, juga belajar tentang panas, belajar tentang radiasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ilmu bumi. Jadi ilmu bumi nanti kita akan belajar tentang geologi. Nah, ilmu bumi inilah yang kadang membuat orang tuh menyaudarakan atau menganggap bahwa kebumian dan geografi itu bersaudara dan satu keluarga. Ada yang bilang geografi lahir dari kebumian, ada yang bilang kebumian lahir dari geografi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada dari aspek sosial nih. Ada aspek sosiologi, psikologi, ekonomi, terus juga ada aspek statistik, dan juga aspek sejarah. Jadi di geografi nanti juga kita nggak hanya belajar tentang geografinya saja. Nah, nanti kita juga akan belajar ekonomi. Nah, mungkin nanti kalian yang bingung nih, diantara kalian yang minat di bidang sosial, tapi bingung. Kak, aku tuh pengen bidang sosial, tapi bingung antara ekonomi, atau milih geografi, atau milih kebumian. Nah, nanti kalian bisa langsung nih join ke geografi. Karena geografi itu mengafiliasi semua bidang sosial yang ada. Baik ekonomi, nanti di ekonomi pun kita juga akan belajar tentang bisnis, belajar tentang strategi dagang, strategi dagang internasional, akutansi, ekonomi mikro, dan sebagainya. Dan juga sejarah. Buat kalian yang suka sejarah tuh, cocok banget juga masuk ke geografi. Karena nanti setiap aspek geografi itu pasti ada sejarah dan historisnya. Nah, ada fakta unik mengenai geografi dibandingkan beberapa bidang-bidang olimpiade yang lainnya, dan ini udah ada sejak pertama kali bidang geografi itu ada. Jadi ada kompetisi internasional, jadi kalian nanti seumpama ikut KSN, dapat medali dan lolos, menjadi tim Indonesia mewakili IGO atau International Geografi Olimpiade, kalian nanti juga ada satu hal yang unik, yaitu apa? Jadi di IGEO itu, soalnya itu pasti sesuai dengan negara tuan rumah IGEO itu. Jadi soal mama gini nih, aku peserta KSN 2021. Nah, IGEO 2022 itu akan diadakan di negara Perancis. otomatis mulai dari tahapan OSK, dari tahapan seleksi kabupaten, seleksi provinsi nasional, bahkan nanti di tahapan IGEO-nya sendiri, kita nanti akan ada soal-soal yang berhubungan dengan Perancis. Jadi entah nanti ibu kotanya, bisa juga tentang bangunan-bangunannya, nama-nama presidennya, atau provinsi-provinsinya, kita nanti juga akan belajar tentang itu semua. Jadi maka disitulah geografi itu kita harus, jadi kita itu disini juga eksplorasi, tapi juga have fun. Jadi cara belajar pengetahuan umum sebenarnya have fun banget sesuai dengan cara kalian masing-masing. Jadi dengan cara ini, maka disitulah kalian itu harus mengenali negara tersebut sama seperti kita mengenali Indonesia. Nah, ada sukadukanya juga. Jadi sukadukanya itu yang pertama jelas solidaritas yang kuat. Jadi kita itu solidaritasnya kuat, jelas ya. Jadi antar satu sama lain itu saling bantu, dan yang lain-lain. Kita juga, kalau ada yang tanya juga bakal dijawab, dan yang lain-lain. Kalau lomba saling semangat. Bahkan sebenarnya kita sebelum KSNK tahun 2021 ini, kita sempat ngadain renungan antara aku, yang join outing anak-anak geografi gitu, kita nanti berada di renungan, terus motivasi bersama, terus kita nanti mungkin agak sharing-sharing, mungkin aku tuh sebenarnya selama di geografi tuh gini-gini. Terus yang kedai jelasnya ada jalan-jalan. Nah, ada fakta unik lagi tentang geografi. Jadi kalian nanti kalau masuk geografi di beberapa lomba itu, pasti kalian akan jalan-jalan sambil ngejain soal. Jadi soalnya nanti pasti kalian ngejain itu sambil jalan-jalan. Dan geografi itu satu-satunya bidang, bisa dibilang bidang OSN, ya bidang OSN atau KSN itu yang kalian tuh benar-benar harus dekat dengan masyarakat. Jadi kayak beberapa, kita nanti kalau mau merancang sesuatu, kita nanti benar-benar harus bisa menghibur masyarakat, kita nanti harus ada kontribusi buat masyarakat, yang satu hari itu kalian harus benar-benar kuat, harus benar-benar kreatif, dan lain-lain-lainnya. Terus ada apresiasi kebudayaan, terus yang jelas kalau edukasi bisa dibilang terus-tepun ya. Jadi kayak kalian tuh di geografi terus-tepun. Karena memang bisa dibilang geografi tuh selama KSNK itu emang dibilang tuh ketat banget. Mulai dari KSNK, KSNP, sampai KSN. Karena memang ya ketat banget, karena banyak banget sebenarnya peminat geografi. Jadi kalau emang aku lihat beberapa daerah, di daerahku asal, di Tulungagung, sama di Bandung, itu emang kelihatannya rata-rata geografi tuh yang cukup banyak banget yang ikut gitu loh. Dibandingin ya mungkin nanti ada beberapa bidang yang mungkin sedikit gitu. Terus nanti juga mungkin akan rancang poster dan beta juga. Pelatihan buat perencanaan. Kita nanti kayak istilahnya tuh sok ngidik, seumpama kita jadi presiden tuh, kita tuh mau bangun Indonesia tuh kayak gimana. Jadi bisa kayak gitu. Selanjutnya ada benefit nih. Jadi benefit di geografi tuh pasti aliennya tuh ada. Improve your linguistic proficiency. Jadi di sini kalian selain nanti di geografi tuh, bahasa Indonesia kalian semakin bagus karena nulis perencanaan atau pakai bahasa yang formal, kalian tuh bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Karena buku-buku geografi tuh kebanyakan pakai bahasa Inggris. Jadi kalian bisa kayak improve bahasa Inggris kalian. Apalagi kita kan di sekolah piwadi kan lingual ya. Jadi kita tuh udah terbantu banget dengan kemampuan bahasa Inggris kita. Nah kalau kalian mau explore bahasa lainnya, itu juga bisa banget di geografi. Karena memang ada beberapa soal geografi yang kakak pengalaman, itu tuh kita menganalisis bahasa suatu negara. Terus kita nanti analisis kata-katanya dan yang lain. Mungkin kalau AKK-KS sekarang tuh bahasanya yang mungkin agak dihitungin bahasa Korea ya. Jadi antara aku, Fiktiriana tuh juga belajar bahasa Korea atau tidak gitu. Nah untuk selanjutnya adalah improve your communication skills. Jadi di geografi tuh karena tadi aku bilang, kalian tuh harus bener-bener bisa berbahu dengan masyarakat dan lingkungan sosial kalian. Jadi kalian tuh harus lama-lama walaupun awalnya tuh kalian mungkin malu-malu ya kayak ngomong gitu. Aku dulu juga kalau ngomong pertama kali pasti malu-malu gitu. Tapi lama-lama ketika aku sering ngajar adik-adikku, terus kita sering-sering bareng, otomatis kita tuh lama-lama kayak bicara tuh lah. Bicara kayak kita tuh merasa bahwa semua orang tuh ada teman kita gitu loh. Lagi-lagi ada geopotografi. Buat kalian yang suka fotografi, itu cocok banget. Karena di geografi nanti kita akan belajar landscape. Jadi kita nanti belajar tentang alam secara langsung. Waktu fieldwork pun mesti banyak hal yang bisa kalian abadikan. Jadi cocok banget buat anak-anak fotografi itu kadang buat masuk geografi. Dan emang faktanya banyak. Dan emang faktanya, kalau aku udah ikut peserta Ogenes kemarin, ini data dari panitia saya, aku tanya, itu memang hampir 50% tuh yang ikut tuh sebenarnya anak-anak yang kayak fotografer banget gitu loh. Itu based on yang 2020 ya, Ogenes 2020. Nah, ini salah satunya. Jadi kalian tuh nanti nggak hanya belajar satu bahasa kayak, nggak hanya tahu satu bahasa juga. Karena pasti kalian nanti di geografi tuh pasti belajar tentang bahasa-bahasa lainnya gitu. Nah, Kak, untuk future prospect kita tuh nanti bisa kuliah di mana aja. Uh, banyak banget nih kalau geografi. Tapi ada beberapa saran. Kalau yang terbaik di dunia dan di luar Asia, itu kan tentunya ada University of Oxford. Nah, University of Oxford itu sendiri yang mencetak salah satu buku terkenal dari geografi, yaitu Geography and Integrated Approach. Itu satu-satunya bisa dibilang tuh buku sakti dan dewa dari geografi. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi bukunya tuh yang nanti di luar Oxford, terus ada juga University of Cambridge. Nah, Cambridge ini juga ngeluarin beberapa versi buku yang memang kita tuh recommended banget. Nah, kurikulum kita kan juga pakai Cambridge ini. Nah, kalau di kita kan mungkin ada buku IGCSE Cambridge tentang kimia, fisika. Nah, nanti juga ada nih kayak buku Cambridge IGCSE tentang geografi, terus AS Level tentang geografi itu juga ada, sama IP course. Lanjutnya ada di Universitas Harvard. Kalau kalian pengen di Amerika tuh ada di Harvard University tuh ada namanya Geography Studies. Nah, kalau kalian mau di Asia, itu ada. Di University of Tokyo, yang kita kena business dengan TODA itu di Jepang, itu geografinya salah satu yang terbaik di Asia. Terus ada NUS. NUS tuh geografinya salah satu yang terbaik di Asia juga, dan nomor satu yang ada di ASEAN. Terus ada di Kyushu University. Kalian tuh kalau mau masuk geografi, tapi ambil dari segi sosialnya, kalian bisa masuk di Kyushu University. Juga kalau kalian mau, kalau kalian tuh kayak hip hop, first, kecinta-kibrama, kalian juga bisa nih masuk ke SNU, atau Seoul National University. Di sini geografinya juga bagus banget. Kayak salah satu yang terbaik di Asia juga, selanjutnya ada UGM. UGM tuh yang kadang tuh orang tuh kurang tahu nih, tentang geografi di Indonesia. Karena bisa dibilang literasi geografi di Indonesia tuh masih rendah banget. Jadi di UGM tuh, UGM tuh kemarin meraih peringkat tempat terbaik di ASEAN untuk fakultas geografinya, dan kalau nggak salah masuk 25 besar yang ada di Asia. Dan terakhir, kalau kalian mau masuk pendidikan geografi yang bagus, kalian bisa milih antara SNU, Seoul National University, atau Korea University. Nah, untuk future prospect sendiri, nanti kalian tuh bisa nih kayak join beberapa bidang. Kayak kalian tuh pengen jadi pengembang agrik kultur, engineering, atau insinyur, baiknya teknik sipil, teknik lingkungan. Terus kalian tuh bisa jadi ahli lingkungan. Kita nanti kenal yang namanya Amdal. Terus kalian kalau masuk education, juga bisa jadi guru, atau lecture dosen. Terus ekonomis. Jadi kalau kalian mau masuk bisnis, itu juga bisa. Ada urban planner, kalau kalian mau masuk, yang hubungnya sama perencanaan-perencanaan. Terus transportation management, asitek, sama real estate agent. Nah, selanjutnya sesuai yang aku janjiin, kan kita nanti di akhir session kan mau begitu reprise nih. Jadi, aku mungkin bakal kasih tiga quiz. Nanti siapa yang mau jawab pertama kali, silahkan langsung dijawab aja. Atau mungkin angkat tangan terlebih dahulu, aku tunjuk. Nanti kalian jawab. Jadi kan disini sirvatnya bebas ya, mau browsing atau yang lainnya. Nah, tapi sebelum quiz, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari presentasi sebelumnya. Silahkan banget kalau mau nanya-nanya. Oke, kalau nggak ada, mungkin aku langsung mulai quiz-nya aja ya. Oke. Jadi disini, aturannya sebenarnya enak. Kalian tinggal angkat tangan aja, rasihan yang ada di Zoom. Aku bacain soalnya. Jadi kalau udah, karena mungkin bisa langsung angkat tangan, siapa aja. Jadi disini aturannya bebas kan. Boleh buka buku, open book, open browser. Bebas. Dan aku kasih kering kanan juga, kalau kakak-kakak tim pos mau ikut juga, silahkan. Boleh banget. Oke, soal pertama ya. Jadi soal pertama itu kan, 2018 itu IGEO-nya kan diadain di Kanada. Nah, salah satu soal OSK 2017, itu ada soal gimana, di antara pilihan berikut, yang bukan merupakan provinsi, yang ada di Kanada adalah, A, Yukon, B, Ontario, C, British Columbia, D, Prince Edward Island. Oke, silahkan yang tahu jawabannya, langsung angkat tangan aja. Siapapun boleh, kok. Ada yang mau jawab? Atau aku tunjuk kali ya? Kalau soal nggak ada yang mau jawab. Oke, aku tunjuk. Ada di WordPress-nya kok, santu ya nanti aku hubungi kalian langsung, jadi langsung aku kirim. Apa tuh? Ada deh. Ada deh, Pak. Tentunya menarik banget. Menarik banget ya. Mungkin aku tunjuk aja ya. Jadi silahkan. Ayo dong, orang sosial harus aktif ya. Mungkin nggak, Tia. Oke, siapa nih? Wow. Oke, silahkan bisa langsung dijawab. Apa jawabannya kira-kira? A, Yukon. Oke, jadi bener ya jawabannya Yukon. Jadi satu-satunya yang bukan provinsi di Karada itu adalah Yukon. Jadi Yukon itu cuma teritorial. Nah, untuk novel mungkin langsung bisa sharing novel WA-nya ke aku ya. Nanti aku hubungi lagi gitu. Nah, untuk soal kedua, jadi ada yang unik nih. Jadi IGO 2022 itu kan akan dihidupkan di Perancis. Yaitu tahunku, tahun ini, jadi tahun depan itu tentang Perancis. Nah, karena tadi novel udah dijawab, jadi nggak boleh jawab lagi ya. Jadi satu-satunya region di Perancis yang menggabungkan hukum sekuler unik Eropa dengan hukum Islam adalah A, Guadeloupe. B, Reunion. C, Mayotte. D, Martinique. Jadi ada yang unik dari Perancis itu, ada memang satu region itu yang 98 persen itu mayoritasnya itu masyarakat muslim. Oke, ada yang mau jawab? Bebas, silakan. Ayo, siapa? Ayo. Mungkin tadi ada di, itu ya. aku mau nyebut tadi itu Kak Ia kayaknya yang mau jawab. Biasanya lagi seru-seru nyari. Jadi boleh nih jawab. Silakan, Kak. Persilakan waktunya. Ayo, jawab. Jawab. Atau mungkin Kak Adara mau jawab. Silakan. Oke, mungkin kalau nggak ada yang lanjutin, aku udahin aja mungkin questionnya. Jadi ini merupakan salah satu contoh beberapa soal nanti yang ada di geografi. Jadi intinya kita bisa explore satu dunia yang nggak hanya tentang di Indonesia aja. Jadi kita bisa explore seluruh dunia sesuai dunia ya. Dengan bebas, dengan santai. Tapi juga nanti kita mungkin juga kita akan sering-sering bareng nih tentang beberapa materi geografi sama tadi, tim explorer tadi. Oke, untuk kalian yang mau berminat dan mungkin ada pertanyaan tentang geografi, kalian boleh kontak di WAB Code atau mungkin langsung DM di Instagram Okornavi. Nah, tadi yang menang derpes langsung mungkin bisa kirim nomor WAE ya. Oke, mungkin gitu aja. apabila ada pertanyaan, silakan langsung tanyain di chatbox. Apabila selama penyampaian, ku ada kekurangan dan salah kata, saya minta maafnya sebesar-besarnya. Akhiru kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata Afrik atas penyampaiannya tadi. Dan tadi, seperti yang tadi dikasih tahu itu, kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa langsung ke chatbox atau langsung raise hand. Atau kalau misalnya ada yang mau sharing pengalaman tentang kegiatan hari ini juga, kegiatan sharing post hari ini juga boleh. Atau misalkan di antara pemateri tadi yang mau sharing kesimuannya atau pengalamannya juga boleh banget. Oke, mungkin kita bisa dengarkan testimoni dari kakak-kakak kita ya, yang udah mendalami bidang masing-masing-masing. Nah, mulai dari aku nih mungkin, buat sambil nunggu waktu, mungkin ada yang pertanyaan. Jadi sebenarnya selama ikuti geografi itu, sebenarnya aku tuh awal suka geografi itu sejak kelas 9 SMP ya. Sejak, alhamdulillah, waktu lolos ke KSN IPS waktu itu, aku udah punya minat banget di bidang geografi. Alasan terbesar aku tuh cuma satu. Karena apa? Karena aku sejak, ya alhamdulillah sejak SD tuh udah suka kayak pengetahuan umum gitu loh, kayak Ibu Kota Negara Dunia, terus kayak peta-peta gitu, kayak pengetahuan-pengetahuan umum yang hubungi sama geografi itu udah suka banget. Jadi ketika aku udah masuk ke SMA, ya aku agak enjoy sih sama bidang geografi gitu. Ya mungkin dalam beberapa kesempatan aku pernah gagal juga, kayak gagal sama bidang geografi dan pernah hampir kayak lelah sama geografi. Tapi lama-lama juga aku sempat pikir kalau sebenarnya geografi itu yang menemani aku sejak awal, jadi nggak mungkin kan tiba-tiba dilepas kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah, kayak udah jadi sahabat sama geografi sendiri. Jadi intinya tuh sebenarnya inti dari semua bidang kolim itu kalau kalian mau bersahabat sama bidang yang kalian pakai, ya kalian bakal menemukan jalan yang mudah lah. Jadi inti awal tuh sebenarnya bukan kalian inti yang awal, paling awal tuh sebenarnya bukan kalian tuh pro di bidang itu atau imbar di bidang itu. Tapi gimana cara kalian tuh menjadikan bidang yang kalian suka itu sampai bener-bener sahabat kalian nggak bisa lepas dari kehidupan kalian. Mungkin ada testimoni lain, mungkin dari Kak Aldo yang bidang ekonomi bisa ngasih testimoni. Aku mungkin sering pengalaman aja ya waktu SMP. Pertama kali ikut olim itu SMP. Aku aja dia sama sekali nggak ikut walhan. SD itu aku hobinya olahraga gitu. Suka main pucal, terus suka catur gitu sama teman-teman. Nah, mulai SMP kelas 8 itu sebulan sebelum OSK itu kayak dipilih gitu kan seleksi. Aku nggak tahu, cuma ikut-ikut aja. Tahu-tahu aku pilih. Terus kayak dikasih buku gitu sama guru dari Purpus. Nih, kamu suruh belajar. Suruh, yaudah, baca aja kan, bawa pulang. Terus kadang-kadang buku dari Purpus itu aku bawa pulang kan, nggak izin. Ya, apa, guru-guru juga udah bolehin. Terus, nggak nyampe dari itu, langsung OSK. Nah, aku itu nggak pernah dari OSK, OSP, nggak pernah yang namanya juara satu. Jadi menurutku, bukan cuma kerja kerasi, sebenarnya juga ada faktor rezeki kalau kalian pengen dapat medali juga. Waktunya waktu itu aku bisa dibilang, kalau dibilang nggak ada pelatihan sama sekali, bedalah sama sekarang. Zaman Olim kan pelatihan di mana-mana gitu. Nah, jadi kalau sekarang ya, kalau pun, apa, kalian kerja keras tapi belum medali, yaudah, jangan patah semangat gitu. Karena ya, mungkin memang bukan rezeki mungkin tahun depannya lagi atau memang waktu universitas, nanti kita nggak tahu rezekinya, kalian mungkin nggak dapat medali, tapi dapat PTN yang favorit gitu. Jadi ya itu, kalian menurutku berusaha aja gitu. Berusaha aja, aku menurutku. Hasilnya itu, ya, udah ada yang atur rezekinya. Jadi ya santai aja berusaha yang... Jadi memang beberapa pengalaman kakak-kakak ini memang dulu SMP-nya itu ada, bisa dibilang, banyak banget ya yang dadaan. Pertama, aku juga, juga dulu waktu SMP-nya persiapan UPS itu juga beda. Tapi juga syukur banget pada akhirnya juga menemukan tempat yang nyaman gitu. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh banget, Kakak. Atau mungkin Pak Ido ada yang ingin disampaikan? Oke, Bapak ingin tanya nih, teman-teman di pribadi Bandung itu ternyata populasinya, maksudnya ada beberapa teman yang memang kendala bahasa Indonesia, tapi mereka tetap ingin join di tim POS ini ya, seperti itu. Itu kira-kira gimana tuh bidang apa yang paling cocok ya untuk teman-teman yang merasa kesulitan dengan pengantar istilahnya bahasa Indonesia. Kayaknya ekonomi mungkin cocok. Gimana? Geografi, Pak. Geografi, Pak. Karena saya kasih fun fact aja ya, Pak. Mungkin belum tahu gitu. Jadi, bisa dibilang juga IGO tuh satu-satunya bidang yang memang kalau ini pengalaman bersiakan KKKK oleh saya yang saya kenal yang internasional juga, itu bisa dibilang geografi itu satu-satunya bidang tuh yang nggak boleh ditemani terlalu terus juga kita tuh nggak ada translation juga antara native sama non-native tuh dicampur jadi satu. Dan cuma ada perbedaan waktu 30 menit itu pun juga buat buka kamus pun juga nggak cukup. Jadi bener-bener geografi itu dari awal bener-bener dilatih bahasa Inggrisnya juga. Jadi, makanya teks bukeografi itu banyak pelatih-pelatih yang rekomendasi itu pakai English. Jadi, memang mungkin waktu seleksi di tingkat provinsi sama kabupaten aja yang mungkin itu pakai bahasa Indonesia. tapi nanti kalau udah sampai di nasional, kayaknya udah pakai bahasa Inggris penuhnya. Oh gitu ya. Pokoknya sampai internasional kayaknya malah justru menjadi senjata pamungkas gitu ya. Iya. Oke, mungkin kendalanya di dekat nasional. Gimana dong? Nah, kalau ekonomi itu ya dari OSK itu 5% bahasa Inggris, OSP 15% bahasa Inggris, terus kalau OSN 35% bahasa Inggris. Kamu jangan khawatir kalau misalnya kamu ikut ekonomi ada soal Inggrisnya. Terus juga itu guru-gurunya itu ya yang buat soal ini aku dikasih tahu sama guru pelatihan ku sih. Mereka itu kiblatnya gitu ya. Ngambil soal nyomot itu dari Amerika. Jadi kayak ditranslatin gitu. terus tadi udah dibuktiin gitu. Nanti kan kelihatan terus kalau kalian ntar kalau kalian masuk KSN ntar itu ada sesi babak presentasi. Kalian buat makalah presentasi. Nah, kalau kalian jago Inggris makalah sama presentasi kalian Inggris wah nilai kalian itu naik jauh banget. Bahkan yang teorinya bagus pun kalau presentasinya jelek masuk malah ke GES gak dapet medali. Jadi ya gak usah khawatir kalau ikut ekonomi. So in economics English very beneficial ya. I'll do. So there are a lot of economics reference and also literature source from Amerika ya. Seperti itu. From USA. Oke. Boleh. Jadi for those who may be finding difficulties in understanding bahasa for the science team I mean post ya you can join economics I think the best choice yeah and also geographics the second one because in region level and province level still using bahasa but in economics 5% in region level using English right and then 15% in province level and then 35% in final ya in national and even the presentation session is preferable using English ya having more points gitu ya ya Pak memang untuk ekonomi bahkan yang bisnis dan sebagainya cenderung arahnya ke sana ya bahasa Inggris tahun kemarin itu soal esai satu paragraf terus ada pertanyaan nah itu orang-orang pada panik kalau kamu jago Inggris ya mungkin orang lain kan paniknya baca teks mungkin kamu nggak paham oke oke menarik ya and maybe not only in KSM ya there are lots of economic competitions demanding English language right jadi butuh oke jadi jangan khawatir ya silahkan menambahin Pak oke jadi kalau kalian sama yang kesulitan bahasa Inggris pun kalau mau join GIO itu ada lomba yang ada UGM itu tingkatnya internasional bisa dibilang internasional juga namanya Alginas mungkin disini ada banyak yang udah ikut Alginas jadi Alginas bener-bener soalnya itu 100% Inggris jadi kalau kalian mungkin kalau masuk BIO kesulitan masuk ke SNK KSNP kalau kalian nanti Inggris kalian bagus kalau kalian bisa dapat emas Apsal kalian bisa masuk UGM tanpa tes amapun agree oke so the option maybe geografis ya geografi berarti banyak bahasa Inggrisnya juga ya topik ya oke nice how about geoscience tarifah mana geoscience ada gak ya bahasa Inggrisnya soalnya aduh sih pak tapi itu dikit banget dikit ya oke jadi emang dominan ekonomik sama geografi alright oke gitu soalnya ada yang banyak tadi sih ya bapak sampaikan aja oke gimana novel udah ada gambaran ataukah masih mau lanjut besok lihat-lihat dulu lihat-lihat dulu pak boleh ya silahkan novel itu mamah dokteran dokter ya mamah papa kalau gak salah iya pak oh iya betul ya wah ini jalan-jalan biologi nih bau-baunya oke oke silahkan besok novel ikutin ya kan dan menentukan pilihan nanti ya jadi karena pendaftaran juga dibuka tanggal 17 jadi kalian pastikan sholat istiqorah dulu juga bisa gitu ya karena siapa tau gitu ya tadi kak Taufik aja udah bilang ya geografi ini sudah sahabat ya sudah jadi teman hidup sepertinya gitu ya itu ilmu yang kalian sayangi seumur hidup kan luar biasa apalagi memang sudah kalian temukan sejak sekarang kayaknya timpos nih luar biasa ya insyaallah amin udah mungkin itu dari bapak sih silahkan yang lain yuk ada yang mau tanya-tanya oh di kenapa syarif gak diajak pik itu sudah saya serahkan kepada Aldo oh iya Aldo syarif mana lupa ngajak ada adiknya lu disini ada Rani halo Rani Rani masuk geografi aja ya gak bisa sama kakak ya nanti kamu terutekan nanti kamu terutekan nanti kamu terutekan tuh kakakmu lihat Rani Beli Jawa Ekonomi masa kamu enggak oke boleh Rani tertarik dimana ini bidangnya mungkin kebumian waduh kebumian waduh waduh kakaknya Ekonomi tadi ditawarin kata geografi masuk kebumian gak apa-apa silahkan ya kalau kebumian tuh ada sains-sainsnya ya dominan sains malah ya ada kimianya juga tentang batu-batuan seru sih kalau suka petualang gitu kan ya oke menarik ya oh ternyata Rani tertarik gabung di timpos ya Bapak kira fokus di seni tarik suara aja nih oke suaranya bagus loh nanti kalau timpos punya Rani nanti tiap meeting bisa kita dengerin dulu kan ya nyanyi dulu gitu oke oke silahkan silahkan ya yang lain kalau ada Faris Faris Aulia ini alumni nih Ris apa pak nah gimana Faris ini pemaparan kakak-kakak yang social science boleh juga tapi kayaknya susah aduh kan belum dicoba tapi tertarik ada yang tertarik bidang yang mana tuh kasih bocoran yang ekonomi sama geografi ekonomi geografi antara dua oh itu di chat lagi kayak itu ya kayak sales ya ya ikut ekonomi sama selalu sudah disedain sekudang ayo ada tutornya ayo apa lagi silahkan nanti menentukan pilihan ya insya Allah nanti pendaftaran dibuka tanggal 17 ya oh ya terus terus promosi terus oke silahkan nih untuk host kayaknya gak ada pertanyaannya oke jadi mungkin itu aja dari kami jadi silahkan kalian menentukan pilihan kalian masing-masing untuk masuk jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kami sampaikan apabila KPD Kualatinya saya mohon maaf nanti mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung tanyain foto foto dulu jadi mungkin saya tutup dulu nanti sebelum saya tutup baru itu foto jadi oke jadi sekian dari saya apabila ada kualatinya saya mohon maaf saya sama semua mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan keluar dulu ya assalamualaikum 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 ini Kak Sarif baru gabung oh parah nih Aldo nih gak dikasih tau dipanggil dipanggil lagi ya Pak oh gitu ayo di open camp ya kalau bisa open camp silahkan oh ada Tata Tata ini dari kelas 10B eh C 10C oh iya 10C ya ada Aurel ini Aurel 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 ketua kelas kelas 9B ternyata ada Aurel oke oke Aurel pengen ikut Olim ya insyaallah oke malu-malu ayo videonya ya ya kameranya Rip gak dikasih tau Aldo Rip wah parah nih Aldo nih Aldo gak bilang saya suruh presentasi Pak terus pas lagi les juga barusan oh gitu oke oke ini adiknya ikut loh ayo ayo kalau bisa ya silahkan oh ada Hazel juga ada Rafi ada Guev Masya Allah kalau gak bisa dibuka kameranya juga gak apa-apa yuk yang foto siapa nih Bapak aja deh oke ya 1 2 3 senyum semua kita gak punya jargon ya pos juara samain aja Wak pribadi Bandung juara oh iya pribadi Bandung juara ya ada ya yuk pribadi Bandung juara asik oke ya sukses semua ya tadi udah tutup sama Kak Taufik ya terima kasih semoga kalian bisa menentukan pilihan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you ya teman-teman yang menangku jangan lupa hubungi saya ya tadi Val minta Val jangan lupa kayaknya bakal dikasih atlas sih peta dunia dikasih bumi Pak dikasih bumi Pak sekarang udah gak laku ya peta udah ada google map yo yo dikasih bumi Pak ya Terima kasih.